Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita menggunakan contoh resep yang dapat dilihat langsung Dilihat dari identitas pasien di sini atas nama Ega Yolanda Tanggal lahir, nomor kam medis yang dikeluarkan oleh rumah sakit, alamat tinggal, dan nomor telepon yang dapat dihubungi Untuk identitas dokter pembuat resep, di sini atas nama dokter di chart Dengan nomor surat izin praktek yang tertera Tetapi tidak melampirkan tanda tangan atau paraf dokter Di sini dokter melampirkan cap yang dikeluarkan langsung oleh rumah sakit omni Dan resep dibuat pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2020 Resep bertuliskan Ventolin Inhaler 100 mikrogram numero 1 S3DD1 PUF PRM Atau 3 kali sehari 1 semprot bila perlu Atas nama Ega Ya, saya mas Di sini dokter meresepkan obat Ventolin Inhaler ya mas Untuk harganya di apotik ini Rp80.000 mas, bagaimana mau menebusnya atau? Rp80.000 Ya Rp80.000 Boleh deh mas, saya beli Untuk obatnya sendiri sudah dijelaskan oleh dokter atau belum? Belum ada sih, kemarin ke dokter di resepin, habis itu disuruh nebus di apotik Oh, langsung disuruh nebus aja ya Baik mas, sebelumnya boleh saya minta waktunya 5-10 menit Untuk menjelaskan mengenai obat ini dan mungkin dengan sedikit konseling Apa ada waktu? Ada sih, gak apa-apa, boleh mas Mas, perkenalkan mas, saya Andika Saya apotekar yang bertugas pada apotik sehat hari ini Saya akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ya mas Untuk identitasnya Iya Jadi boleh diminta nama, nama, tanggal lahir dan alamat Nama Ega Yolanda Nama Ega Yolanda, untuk tanggal lahir? Tanggal 1, bulan 12, tahun 1996 Tanggal 1, bulan 12, tahun 1996 Iya Untuk alamatnya? Alamatnya Jalan Cipinang Gede Jalan Cipinang Gede Nomor 7 Nomor 7 Iya Untuk keluhan mas, belakangan ini ada apa saja keluhan ya mas? Keluhan? Saya sesak nafas ya mas Udah 3 hari ini Oke, langsung ke dokter semuanya Sesak nafas sudah 3 hari ya mas? Untuk rutinitas mas, belakangan ini Kalau boleh saya tahu Rutinitas? Nggak ada sih mas, kerja kayak biasa Palingan ini Agak jauh lagi kerjanya Baru pindah tempat sih Oh pekerjaan Agak jauh dari rumah ya mas ya? Iya Untuk berkendara ke tempat kerja Mungkin naik motor atau naik mobil ya mas? Motoran sih mas Naik motor Mungkin masnya merokok atau tidak ya? Merokok Nggak merokok ya mas ya? Iya Semuanya merokok Lalu Riwayat alergi obat mas? Sekiranya sudah pernah ada alergi dengan obat? Nggak ada sih Saya nggak ada alergi obat Tidak ada alergi obat? Iya Baik mas Disini saya akan menjelaskan obat yang diresetkan oleh dokter Yakni Ventolin Inhaler Untuk aturan pakainya Tiga kali sehari Satu semprot Bila sesak nafas Tiga kali sehari? Satu semprot Bila sesak nafas Oke Lalu untuk Disini obatnya masih segel ya mas? Masih utuh Saya akan minta izin untuk membukanya mas Untuk menjelaskan cara pakai alatnya Apa boleh? Boleh mas Buka aja mas Jadi saat menggunakan alat ini Masnya harus cuci tangan terlebih dahulu ya mas ya? Cuci tangan? Iya Sebenarnya menggunakan cuci tangan terlebih dahulu Untuk cara pegangnya seperti ini Oke Dikocok dulu ya mas Tiga sampai lima kali Dikocok? Oke gitu Iya Setelah itu Masnya saat menggunakan harus Posisi duduk tegak Dagu agak sedikit diangkat ke atas Dengak Iya Agak diangkat sedikit aja Oke Lalu dilepaskan disini Untuk tutup alatnya Disemprotkan sekali ke udara Untuk melihat apakah alat ini bekerja atau tidak Oke Setelah itu masnya harus atur nafas terlebih dahulu Lalu masukkan alatnya ke mulut Dikempit diantara dua bibir ya mas? Tidak boleh digigit Kempit? Iya Oke Lalu saat menghirup nafas Ini agak ditekan ya mas alatnya? Sekali saja Mulut nafas ditekan Iya Untuk menghirup obatnya Lalu dikeluarkan Ditahan dulu obatnya Di dalam mulut 10 detik Tahan nafas? Iya Tahan nafas 10 detik Oke Setelah itu boleh Setelah 10 detik boleh dikeluarkan Berkumur dengan air hangat Kumur air hangat Lalu untuk alatnya sendiri Ini harus dibersihkan ya mas Ujungnya Tempat tadi Meletakkan bibir Dibersihkan Iya Lalu ditutup Disimpan di tempat yang Kering dan aman ya mas ya Oke Kalau bisa dibawa terus mas Selama aktivitas Dibawa kemana-mana gitu ya? Iya dibawa terus Siap siap Apa sudah cukup jelas mas Mengenai obatnya? Jelas Jelas Kalau begitu Boleh ditunjukkan lagi mas Untuk memastikan bahwa Apa yang saya jelaskan Sudah cukup jelas Siap siap Jadi sebelum Maka obat ini Cuci tangan Ya cuci tangan terlebih dahulu Lalu Pemegangnya seperti ini Ya betul Seperti itu Dikocok 3-5 kali Seperti ini Kemudian dibuka Dan dites Satu kali ya Iya dites Disimpan sekali ke udara Oke Habis itu Mengatur nafas Mas harus dalam posisi duduk Oh dan pak Dagunya agak sedikit ke atas Oke Itu duduk Dagunya agak ke atas Lalu Dipakai Dikepit Di antara bibir atas sama bawah Ya betul Jangan digigit Ya Kemudian Ketika menghirup nafas Sembaring dipencet Ya dipencet sekali saja Kemudian Dilepas alatnya Tahan nafas 10 detik ya? Ya 10 detik Tahan nafas 10 detik Kemudian Membusikan perlahan Lalu Kumur-kumur Ya Kumur-kumur dengan air hangat Habis itu Ini dilap lagi Ya dibersihkan Tempat tadi Masih itu Kembali Ya Sudah Seperti itu Oke Dibawa terus ya mas obatnya Oke Siap Sudah cukup jelas mas Apa ada yang mau ditanya lagi Mengenai obat ini? Hmm Kalau sesak lagi Gila tuh mas? Kalau sesak lagi Ini bisa digunakan Lagi mas Cuman dia dijeda Dari penggunaan awalnya mas Menit Jadi setelah penggunaan pertama Dijeda dulu satu menit Satu menit Boleh diulang lagi Kayak awal kayak tadi lagi? Iya urutannya sama Ini saya masukkan lagi ya mas ya Iya Oke Lalu Untuk sedikit saran dari saya Terkait keluhan ya mas Hmm Sini tadi ada Pekerjaan Agak jauh Dan naik motor Iya Jadi mungkin disini Selama berkendara Diusahakan menggunakan Masker ya mas Oke siap Lalu untuk Merokok kalau bisa Dikurangi mas Merokok dikurangi Kalau bisa dihentikan Ah Diusahakan Iya Nah Cukup Seperti itu dari saya Kalau boleh disini Saya minta tanda tangan ya mas Untuk Dokumentasi bahwa Saya telah melakukan counseling Oke Boleh Di mana Di Di Kiri bawah saja Oke Siap Terima kasih mas Atas waktunya Oke Semoga lekas sembuh Untuk obatnya dapat Dibayar di kasir ya mas Di depan Siap Terima kasih ya mas Iya Sama-sama Senang bisa membantu Berikut ini adalah Catatan counseling Dari pasien tersebut Berisi nama Jenis kelamin Tanggal lahir Alamat Tanggal counseling Nama dokter pembuat resep Keluhan dari pasien Riwayat alergi Nama obat Dosis Dan cara pemakaian Aktivitas rutin Dari pasien Dan saran Untuk pasien Sekian Video yang kami buat Kekurangannya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tinggal Selamat datang di akutikan kami Selamat datang di akutik kami Selamat datang Tapi resepnya aku mau banget Ini dokter meresepkan obat Ventolin Inhaler ya mas? Untuk di apotek ini harganya Rp 80.000 mas Kira-kira mas ini mau ngomong 1 tahun Boleh? Oh Rp 80.000 mau? Boleh? Sama aja Gue yang ngomong Gila Lu kenalin dulu Nama lu Habis itu Lu tanya yang tadi Terakhir lu mentok Mas udah tau belum cara pake ini? Baru Ada hari ini? Ada hari ini? Untuk penyimpanannya sendiri Dia di tempat kering ya mas ya? Namanya Namanya Mas kiranya Atau masnya sudah cukup paham? Ditutup sini kanjit Terus dibuka lagi Buka lagi Ya ditutup Sudah di dekat Setelah itu Tutup alatnya harus dibuka Gue bisa berbuka sih Hahaha Nama Ega Yolanda Tanggal lahir? Tanggal 1 Bulan 12 Bulan 12 Dua ribu Dua ribu Dua ribu Uuuu 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 Uuuu